Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Tribuners, jumpa bersama saya Gheok Mengwan dalam program Takjir Ramadan Program Takjir Ramadan ini kita akan membuat berbagai macam menu makanan dan minuman yang bisa menjadi inspirasi Tribuners untuk menu berbuka puasa Kali ini saya sudah ditemani dengan Chef Eric Chef Eric dari Batu Tulis Coffee Shop Aston Bogor Hotel Oke, Tribuners, acara Takjir Ramadan ini bisa Tribuners saksikan di channel Tribun News Bogor yang tayang setiap hari selama bulan Ramadan setiap pukul 4 sore Kali ini kita akan membuat sebuah dessert yaitu pancake Tapi bukan sembarang pancake, pancake yang kita buat ini bercerita raksa atau temanya arabik ya? Betul Oke, apa Chef namanya? Namanya kata yef, Mbak Kata yef, susah banget ya sebutinnya Yaudah kita langsung aja membuat si pancake ini Bahan-bahannya dulu nih Chef Oke, yang pertama kita ada tepung terigu Tepung terigu? Terus kita ada baking powder Baking powder Ada semolina flour Apa itu? Semolina flour Ini tuh dari jagung ya? Oh Tepung campuran dari jagung Tepung campuran dari jagung Udah ada gitu kalau misalkan beli di toko-toko Biasanya sudah ada semolina flour Oke Terus kita ada yeast Atau pengembang ragi Pengembang, ragi Pelur tadi nanti kita ada cream cheese Cream cheese Kita ada simpel sirup dengan madu Simpel sirup dengan madu Oke Kita ada campuran pistachio Camp pistachio Camp pistachio Kacang pede Sama kacang tanah Dan kacang tanah Oke Salat oil Salat oil Oke Kacangnya ini bisa diganti Kacang ini Biasanya bisa kita pakai kacang tanah juga sih Kacang tanah bisa ya? Oke Simpel Lanjut ke Lanjut Lanjut kita langsung pembuatan ya madu Oke Siap isi Siap isi Siap isi Kita pakai sekitar 250 gram 250 gram 250 gram Itu ini kita buat untuk berapa porsi? Kita kira-kira buat untuk sekitar 4 porsian Empat porsi Oke Masukkan tepung teriku Kira-kira setengahnya ini Lanjut Lanjut Masukkan apalangan Kita ambil baking powder Baking powder Kira-kira Satu sendok Ya udah Tengah sendok makan Setengah sendok makan Oke Lanjut Terus kita ambil semolina flornya Semolina florn Sebenernya semolina florn ini memberikan aroma sih Mbak G Betul, kita rasanya jadi Si pancake nya itu dia lebih Moist sebenernya, lebih basah jadinya Oh gitu, oke oke Sebuah tips nih buat tribuners Jadi kalo misalkan Pancake biasa kan jarang Pake kayak gini ya? Biasanya kalo pancake biasa itu pake telur pake susu ya Tapi kalo ini Masanya pake semolina Dan memang sama Salat oil Ini kita kasih 15 gram aja Oke ragi 15 gram Terus kita tambahkan Nah olive oil nih 1 sendok makan aja 1 sendok makan Terus kita kasih garam Kira-kira 1 sendok aja Mbak G 1 sendok aja Kira-kira segini 1 sendok teh 1 sendok teh 1 sendok teh 1 sendok makan Oke Masanya Terus kita kasih garam Terus kita kasih gula pasti ya Kira-kira 1 sendok makan ya Mbak G 15 gram 1 sendok makan itu dia Oke 15 gram Seperti ini Kita aduk pelan-pelan Taur Kita ambil Ini Ayo dia Ayo dia Nggak perlu susu Tumpah Nggak perlu susu Tumpah Nggak usah takut-takut bawa amis kena telur jadi buat tribuners yang biasanya bikin pancake pakai telur Nah kita apa ya baru tahu nih mungkin sebagai misal tribuners pakai ini tepung apa tadi ngomong lima susah diingat ya Oke kita aduk terus sampai udah enggak ada gumpalan-gumpalan video-video tapi ini air matang air matang oke jangan air mentah ya siapa ini udah berapa lama sih jadi saya kira-kira kurang lebih sekitar 15 tahunan kalau di Aston Bogor sendiri nih ya udah berapa lama di Aston Bogor ini sendiri mungkin sekitar kelima tahunan yang bagus tahun itu buat apa ya spesial apa ya spesifikasi ya spesifikasinya saya lebih ke international cuisine sih bagus tuh Oke jadi cocok banget nih kita bikin yang menunggu kita panaskan si kemanas ini untuk menggangsi pencet yang lagi itu udah diolesi apa ini kita olesi pakai margarin hai oke margarin Oh pakai mentega bisa aja ya bisa Oke bagi ini adonannya sudah kita tubuhkan ya selama 15 menit ya selama 15 sudah mengental dan warnanya sudah berubah ya berubah lebih ke kuningan lebih dari dari sisem molinafol juga yang memberikan warna juga mbak Oh dari seluruh oke lebih panas kita bikin dia Hai ini bikin bulat-bulat tipis gitu ya cepet Hai ini masaknya harus pakai api sedang api kecil api sedang bagi tapi sedang nanti yang kacangnya itu ditaruh nanti kita feeling kita feeling didalam si pancake-nya tuh jadi biar nih pengen cepat-cepat matang Hai ini proses pematangannya berapa lama nih kalau dari sini sih biasanya sekitar 2-3 menit sampai 5 menit sedia-sia dia sudah mulai ini Hai nanti teksturnya itu berarti nanti lebih lebih apa ya dia bulat nanti kita kita jepit adonannya jadi nanti dia kayak siput di dalamnya kita isi pakai cheese cream yaya yaya lucu banget ya Hai hari teksturnya itu bakal crunchy atau lembut 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 ya dari si apa tepung tadi ya tepung tuh udah mulai kelihatan bolong-bolong tunggu 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 tapi kalau misalkan kita bikin yang pancake yang cluffy gitu itu ada tekniknya gitu ada dia kan bisa pakai itu dia ada cetakannya lagi bagi jadi dia memang diisi dari situnya di feel dari itu ya pada saat sering gagal gitu kalau pakai ceflon yang kayak gini tuh iya dia main di islam adi ini banyak putih telurnya ini ngembang banget nanti sekarang pinggir-pinggirnya udah coklat baru dibalikin nih Iya ini nggak dibalikin sih Mbak Oh enggak jadi ini aja matang begitu tapi enggak akan berasa tepung banget gitu kan atasnya enggak jadi dia udah matang dari bawah oke oke tribuners ini udah matang dan kita itu ya lipat ya betul ini nanti kita jepit disini yang bagi itu apa namanya langsung nempel sendiri pakai jadi kita nggak usah dibalikin nanti dia sudah matang langsung kita pencet aja gitu ya Nah di dalam itu nanti kita isi pakai ini Mbak Oke jadi tengah-tengahnya tuh disisain space ini ada cream cheese cream cheese tuh isi kira-kira kayak begini tuh baru kita kasih nanti dia kacang-kacangan ini tuh kacang-kacangan ini kira-kira nanti kita filling dia gini Oh dimasuk-masukin aja ya Iya ini kacang pistachio sama kacang kacang mede sama kacang pistachio kalau teksturnya sendiri nih dari kacang pistachio tuh gimana bedanya sama kacang mede sama kacang tanahnya sebenarnya dia lebih lembut aja ya kasih kita makannya tekstur dia yang pistachio tuh oke kira-kira nanti jadi seperti ini bagi ya oke oke nanti kita plating langsung langsung oke oke kita langsung petting selangi sih yang satu lagi oke oke ini kita plating sekarang yang bagai ya setelah kita isi semua setelah kita isi semua kita plating Oh ya tadi soal cream cheese cream cheese itu bisa kita buat sendiri di rumah gimana caranya sebenarnya bisa kita buat yang bagi karena kan memang sudah ada cream cheese itu biasanya kita pakai seperti ini yang bagai ya contohnya ini udah ada blok-blokan cream cheese ini biasa tinggal kita campur pakai susu atau cream aja udah tinggal dipakai mixer mixer selesai kita tinggalkan ada juga yang bubuk-bubuk lebih baik sih kalau saya kasih saran pakai yang udah blokin aja ini lebih mudah juga lebih mudah dan lebih banyak juga di pasaran Oke tips buat tribunax di rumah yang mau bikin cream cheese sendiri jadi kita kita plating ini bakal enak banget nih manis-manis ya berbuka sama yang manis-manis terus ada tekstur dari si kacangnya juga betul banget biasanya kan kita buka pakai teh anget ya Iya kita makan sama pancake ini aduh enak banget oke udah ditata kayak gitu kita kasih strawberry strawberry tuh ambil berapa pisis aja tiga buah strawberry tambahkan lagi sedikit dari kacangnya eh campur kalau sirupnya itu sirupnya nanti terakhir kanan bagi tuh itu sirupnya campuran apa siap madu-madu sama gula dicairkan gue carin Oh simpel banget banget ya Oke kita ada ini lagi ini ada golden leaf edible bisa dimakan tuh ini opsional aja ya apa yang kepake ini juga enggak masalah karena ini juga enggak ngubah cita rasa ya itu enggak berubah cita rasa ini untuk pemanis saja tapi itu sebenernya bukan emas ya bukan bukan ya cuman warnanya aja saya pikirnya Mas bencar dimakan gitu kan sayang ya seperti ini terakhir sirupnya baru terakhir sirupnya aduk aduk biar nyatu sih air gula air gula dan madu-madu lalu kita tuangkan enggak usah apa sudah selesai 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 Oke Tribunar Oh makanan kita sudah jadi dessert pancake ala Chef Eric dari Aston Bogor hotel sekian takjir Ramadan hari ini saksikan terus takjir Ramadan di channel YouTube Tribun News Bogor yang tayang setiap hari selama bulan Ramadan setiap pukul 4 sore saya Giyok Mingwan dan Chef Eric pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.